Halo teman-teman semua jumpa lagi bersama saya di sederhana channel Oke jadi di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membuka sekat pada kartu hotlink dalam pengisian ulang ya pengisian pulsa ataupun kredit jadi ini khususnya buat teman-teman yang ada di Indonesia ataupun yang bekerja di Malaysia nah teman-teman mungkin ada yang belum tahu cara membuka sekat di tahun 2020 ini beda memang beda dengan tahun sebelumnya dan ini pun seperti video yang sebelumnya kita bahas buat teman-teman juga nah ini sama judulnya pun sama tapi itu sebenarnya mungkin agak rumit ya jadi cara yang sekarang tuh agak mudah teman-teman tuh cukup di rumah saja terus teman-teman ah menelepon operator hotlink aja dengan darurat seperti itulah ya jadi teman-teman teman-teman ikutin aja ikutin aja caranya seperti ini ya ini singkat dan padat jadi tidak berlama-lama jadi teman-teman nah lepas tuh teman-teman harus telepon operator hotlinknya ini nomornya 123 nah habis itu teman-teman telepon dan ikut arahannya yang dia sampaikan nah habis itu biasanya operator akan menjelaskan seperti yang saya lakukan waktu itu kartu hotlink saya diskat dan habis saya ini saya telepon 123 terus operaturnya jelasin dari nomor satu apa-apa-apa khusus untuk apa dan nomor nomor dua lah yang baik ikutin waktu itu saya telepon operatornya terus disampaikan nomor dua cara membuka set pada kartu hotlink itu yang disampaikan terus saya tekan nomor dua habis itu saya ikutin narahnya ikutin terus arahannya terus ya udah otomatisnya dibuka oleh operator hotlinknya otomatis terbuka itu mudah sangat dulu jadi teman-teman tuh nggak perlu repot-repot ke kedai teman-teman kontornya domber membeli bursa atau ah menyuruh orang kontor pun orang kedai membukanya jadi teman-teman cukup di rumah saja dan pakai panggilan darurat telepon operator itu saja jadi sampai disini video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di Malaysia khususnya buatnya di Malaysia lah pokoknya ya Oke semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini subscribe dan juga like dan komen juga yang belum paham komen saja oke share kepada teman-teman yang belum tahu oke terima kasih